hai oke jumpa lagi teman-teman wasibuna kali ini saya akan berbagi video ya tentang modifikasi kipas keong untuk digunakan di blower uap rakitannya ini kipas keong ukuran 9 cm 12 volt ada 1,2 ampere ini saya beli di marketplace Facebook dengan harga Rp25.000 kipas blower dapat menggunakan macam-macam ukurannya kalau ini kipas blower yang digunakan pada proyektor sempurannya lumayan kenceng bisa menggunakan yang kecil-kecil seperti ini tapi ini sempurannya kurang kencang karena ini kecil cuma 5 cm ini 9 cm untuk diameternya berhubung ini ini lubang pembuangannya terlalu besar nanti kita akan modif dengan menutup area ini menggunakan bahan seadanya ya serta dikasih lubang untuk nanti anginnya bisa supaya bisa dialirkan ke selang blower uapnya oke untuk modifnya seperti apa nanti simak baik-baik bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini yang pertama adalah plastik ya yang sudah kita lubangi ini kita akan tutup seperti ini ya plastik serta ini ada pipa yang telah kita potong ukurannya menyesuaikan dari lubang karet angin power ya ini saya potong sekitar 2 cm nanti bisa diukur sesuai ya keinginan saja penyelah disesuaikan seperti ini kita kita siap adalah lem lem artigo ya Korea serta sedikit tepung ya saya dari dapur istri kita akan segera modif ya sebut kipas keung ini supaya ya nanti dapat digunakan di blower uap kita yang pertama kita ini kita Hai taruh seperti ini di sisi-sisinya kita kita lem dulu ya kita al teko gila seperti tipe petanya biar dilihat lagi seperti ini mepet saja nggak apa-apa kita kasih lem al teko lem pasti guna seperti ini supaya ini lebih apa ya lebih mereka dengan baik yang saya kasih tepung kita ratakan saya menggunakan tepung beras ataupun tepung terigu mah mengikuti saja kita ratakan di bagian pinggir-pinggir nanti kita kasih lem korea lagi ya Hai biar lebih ini kita tunggu sampai ini benar-benar kering Hai ini kalau sudah cukup kita kasih lem lagi tale kita kasih Hai nah dipastikan lem nyantikan lebih kuat kita tunggu sampai ini benar-benar kering kita tunggu sampai benar-benar kering bagian sini misalkan kurang kuat juga bisa ditambahkan ya Hai THEM DOLE Becauseaker to tepung tapi 沉 MEM je hai 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 untuk hasilnya seperti ini kalau sudah bersih nanti kita bersihkan seperti ini kita tambahkan lagi biar cepat kering oke seperti ini nanti kita tinggal bersihkan saja bisa dilihat untuk selanjutnya kita nanti kita akan posisikan bagian atasnya untuk pipanya bagian atasnya seperti ini oke kita kasih sedikit lem alteco sedikit lem koreasi oke kita tunggu sampai benar-benar kering kita tunggu ini seperti ini untuk bagian sisi-sisi ini kita akan menggunakan lem bakar supaya lubang-lubang yang kurang presisi ini tertutup dan anginnya tidak keluar kita akan menggunakan lem bakar kita 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 jalokkan dulu lem bakar sisinya ini kecepatan kasih lem bakar kita kita tunggu ini kita tunggu ini panas lembusan dari kipas ini ini nanti akan dimampatkan di bagian pipa ini sehingga keluar dengan jalur sebesar diameter dari karek pipa ini ya disalurkan ke lower oke kita tunggu masih belum panas untuk pembuatan blower bisa di anu di atas ini ya untuk anu apa perakitan blower rakitannya bisa disimak nanti di atas sini atau sini nanti dilihat saja serta reviewnya bisa dilihat apakah bisa untuk melepas IC atau komponen-komponen SMD yang kita copot untuk service atau pengguna pengerjaan lainnya kita seperti ini kita tutup menggunakan lem seperti ini supaya anginnya tidak main kemana-mana ini adalah cara modif sederhana ya mungkin teman-teman bisa menggunakan modifan-modifan lain menggunakan kipas-kipas lain mungkin dari kipas DC yang kotak atau bekas-bekas dari kipas apa itu nanti bisa dimodifikasi ini seperti ini oke sampai rata ya benar-benar lubang-lubang yang kurang presisi ini bisa tertutup dengan bab misal kurang rapat bisa diulangi lagi untuk pengelemannya bisa menggunakan vicon ataupun lem bakar seperti ini oke diratakan lagi hasilnya seperti ini bisa dilihat lagi bagian pinggir-pinggirnya kita lem bakar supaya anginnya bisa dibuang secara maksimal melalui lubang ini selanjutnya kita akan ubah kita akan coba menggunakan ini bisa dilihat kita akan coba menggunakan adapter 12V ya ini ada 12V 1A kita tancapkan ini kita coba ini ada kertas nanti kita akan coba ini 12V oke oke ini sudah berputar ya bisa dilihat berputar kepasnya sudah berputar ini ini kita kita lihat ini angin sudah bisa keluar sudah cukup ini ya kita biar ya anginnya penceng sampai perpensinya ini sampai habis ini perpas-perpasan sudah terpeng di mana-mana mana-mana terpeng ya habisnya ke tujuan lagi bisa terlihat kita cek pakai tepung oke oke seperti itu berarti modi di pas ini berhasil oke nanti kemasangannya selang masuk sini serta misalkan nanti angin yang dihasilkan itu besar kita menggunakan dimer dimer DC ini untuk motor yang ini ya plus sama minusnya dihubungkan ke bagian motor ini dan input dihubungkan ke tegangan 12V ini tertulis 4,5V sampai 35V biasanya saya menggunakan 12V atau kalau ini 12V saya menggunakan 12V saja seperti itu nanti untuk pengaturan anginnya disesuaikan dengan mengutar potensio ini ya angin yang dihasilkan potensio semakin ke kiri otomatis putaran kipas tadi akan melambat seperti itu oke teman-teman ya bisa dipahami ya untuk modifnya sederhana sekali sudah selesai dengan lebih pukas antena terus tutup plastik yang dibuat dari bahan apa saja pun yang penting bisa menutupi area ini oke seperti itu terima kasih teman-teman ya telah mengikuti video ini sampai selesai jangan lupa dukung dengan like dan share bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar oke terima kasih sampai jumpa lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati